Halo, selamat datang di channel Nyucip Gadget Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya Ini adalah video Nyucip Powerbank yang beli di flash sale episode ketiga Dan di episode ini, saya akan membahas powerbank dari brand Aoki Ini dia powerbanknya Ini namanya powerbank Aoki PBN83S Atau kalau mengacu ke nama yang tertulis di box kemasannya Powerbank ini namanya Aoki Basics Mini 20W Powerbank ini kapasitasnya hanya 10.000 mAh saja Tetapi powerbank ini sudah dilengkapi dengan 3 jenis protokol pengisian cepat yang berbeda Yaitu power delivery 3.0, quick charge 3.0 dan super charge protokolnya Huawei Nah, bagaimana performa dari powerbank ini? Silahkan tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui jawabannya Oke, pertama saya akan membahas tentang harga powerbank ini Powerbank ini saya beli dengan harga 166.000 rupiah Itu harga flash sale ya Kalau harga normalnya, pas saya cek itu powerbank ini harganya 235.000an Tetapi kemarin terakhir saya cek produknya itu sedang dihasilkan Jadi saya tidak tahu harga powerbank ini untuk saat ini Lalu yang didapatkan dalam box kemasan itu ada tentunya unit powerbanknya ya Kemudian kita mendapatkan juga kabel charger-nya tipe A ke tipe C Kemudian kita juga mendapatkan buku manual Kemudian terakhir yang didapatkan itu kartu garansi Nah, berdasarkan yang tertulis di sini Di box kemasannya garansi dari powerbank ini itu 2 tahun Yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan garansi 2 tahun itu kita harus mendaftarkan produk ini secara online Registrasi secara online melalui aplikasi yang namanya Mobix Nah, aplikasinya ini bisa didownload di Google Play Store Atau melalui scan QR Code ini Nah, pendaftarannya itu harus maksimal 30 hari setelah pembelian Kalau kita melakukan pendaftaran setelah 30 hari setelah pembelian Nanti ketemunya kita tidak akan mendapatkan garansi selama 2 tahun Tetapi hanya 18 bulan saja Oke, sekarang kita fokus ke powerbank-nya Powerbank AUK PBN83S ini Keseluruhan bodinya ini terbuat dari plastik ya Sesuai dengan namanya AUK Basics Mini 20W Powerbank ini ukurannya itu sangat mini ya Ini kalau diletakkan di telapak tangan saya Bahkan lebih besar telapak tangan saya Luas permukaannya ini 8 x 5,7 cm Sedangkan untuk ketebalannya itu 2,7 cm Kalau dibandingkan dengan mouse yang biasanya saya pakai Itu ukurannya juga lebih kecil powerbank-nya Meski begitu, secara bobot powerbank ini Kalau dibandingkan dengan powerbank yang kapasitasnya sama-sama 10.000 mAh Bobotnya tidak jauh beda Berat powerbank ini 174 gram Powerbank AUK PBN83S ini bisa dikatakan desainya itu sederhana ya Nah, untuk sisi depan ini kita akan menemukan Ada tulisan AUK disini Kemudian ada tombol power dan lampu indikator Nah, ini membentuk garis lurus ya Di tengah-tengah sisi depan ini Kemudian di bagian sini ada satu port saja Ini port type C ya Disini ada tulisan power delivery Ini portnya berfungsi sebagai port in dan out Kemudian dibaliknya ini adalah port USB A Ini merupakan port output Disini ada icon seperti ini Ini icon untuk quick charge 3.0 Kemudian dibalik sini Di sisi belakang itu ada keterangan spesifikasi dari powerbank AUK PBN83S ini Sedangkan untuk sisi sampingnya Tidak ada apa-apa kosong Untuk spesifikasi teknisnya Seperti yang ditampilkan di sisi belakang ini Nah, yang di highlight disini itu Kapasitasnya 10.000 mAh Lalu di keterangan ada total daya yang bisa ditampung oleh powerbank ini Yaitu sebesar 37 WAh Disini tidak ada keterangan Tentang amanan untuk penerbangan ya Tetapi kalau melihat dari kapasitasnya yang 10.000 mAh saja Powerbank ini sudah memenuhi syarat untuk dibawa Untuk bepergian menggunakan pesawat terbang Seperti disebutkan tadi Powerbank ini sudah mendukung 3 protokol pengisian cepat Yaitu power delivery 3.0 Quick charge 3.0 Dan Huawei super charge protokol Meski ada banyak teknologi pengisian cepat yang ditukung oleh powerbank ini Powerbank ini hanya memiliki 2 buah port Yaitu port type C Yang berfungsi ganda sebagai port input dan output Dan port USB-A yang berfungsi sebagai port output Untuk port type C-nya ini memiliki input 5V 2.4A, 9V 2A dan 12V 1.5A Input maksimalnya 18W jika power delivery-nya aktif Lalu untuk spesifikasi output dari port type C ini Spesifikasi outputnya itu lebih besar daripada spesifikasi inputnya ya Untuk port type C ini Spesifikasinya itu 5V 2.4A, 9V 2.22A, 12V 1.67A Maksimal outputnya 20W Nah ini yang sesuai dengan namanya basic mini 20W itu untuk outputnya Sedangkan untuk inputnya itu maksimal 18W Kemudian untuk port USB-A yang berfungsi sebagai port output Ini memiliki spesifikasi 5V 2.4A, 9V 2A, 12V 1.5A Maksimal outputnya 18W Ini jika digunakan untuk mengisi daya perangkat yang support teknologi Quick Charge 3.0 Jika digunakan untuk perangkat HP Huawei yang support teknologi Huawei Super Charge Protocol Spesifikasi output port USB-A powerbank ini bisa lebih besar Yaitu 4,5V 5A, 5V 4,5A Dengan output maksimal 22,5W Nah ini lebih besar daripada input maupun output maksimal dari port type C-nya ya Untuk spesifikasi seperti itu ya Sekarang kita masuk ke pembahasan hasilnya di powerbank AUK PBN83S ini Untuk mendeskripsikan performa powerbank ini Saya akan membagi penjelasannya itu menjadi dua bagian Yang pertama berdasarkan data Kemudian yang kedua berdasarkan pengalaman penggunaan powerbank ini Yang saya gunakan sehari-hari Berdasarkan preferensi penggunaan saya Untuk data ada tiga pengoperasian yang saya ambil datanya Yaitu self-charging, pengisian daya ke perangkat lain Dan pengurasan isi daya powerbank Saya melakukan dua kali self-charging untuk diambil datanya Dan data yang saya peroleh bisa dilihat di tabel ini Waktu yang dibutuhkan untuk self-charging atau mengisi ulang powerbank ini adalah 3,5 jam Sedangkan untuk input dari powerbank ini Termonitor itu sebesar 12V 1,5A Kemudian untuk kapasitas yang mampu ditampung oleh powerbank ini adalah sebesar 3.380 mAh Dengan catatan ini angka kapasitas dengan voltase 12V Atau kalau di rata-rata voltasenya itu 11,8V Untuk mendapatkan data pengisian daya ke perangkat lain dengan powerbank AUK PBN83S ini Saya menggunakan powerbank ini untuk mengisi daya baterai HP Sony Xperia 5 Mark II Powerbank ini bisa digunakan untuk mengisi daya baterai HP Sony Xperia 5 Mark II sebanyak 2 kali Baik itu saat menggunakan port output type C-nya maupun port output USB-A-nya Data yang diperoleh dari hasil pengujian pengisian daya bisa dilihat di tabel ini Saat menggunakan port output type C untuk pengisian daya Dari persentase baterai HP 15% sampai terisi penuh 100% Waktu yang dibutuhkan itu 1 jam 37 menit Output termonitor di aplikasi ampere 4V 3,1 sampai dengan 3,3 ampere Itu untuk pengisian daya menggunakan port type C sesi 1 ya Untuk sesi yang kedua itu powerbank hanya mampu mengisi dari 15% sampai 93% saja Kemudian untuk pengisian daya menggunakan port output USB-A Powerbank melakukan pengisian daya dengan kecepatan normal Jadi tidak secepat saat menggunakan port type C untuk pengisian dayanya Karena HP ini tidak mendukung protokol pengisian cepat Quick Charge 3.0 maupun Huawei Super Charge Protocol Jadi pengisiannya itu dengan kecepatan normal Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya baterai dari 15% sampai 100% itu Dibutuhkan waktu 2 jam 18 menit Jadi lebih lama menggunakan port USB-A Timbang menggunakan port type C-nya Untuk output powerbank yang melalui port output ini Adalah 5V 1,4A Nah saat menggunakan port USB-A ini Pengisian daya baik sesi 1 maupun sesi 2 itu bisa sampai 100% Bisa melakukan pengisian daya dari 15% sampai 100% Kemudian untuk kapasitas yang dialirkan dari powerbank ke perangkat yang diisi dayanya Di sini HP Sony Xperia 5.2 Powerbank ini mampu mengalirkan kapasitas sebesar 6.111 mAh Sedangkan untuk total dayanya termonitor sebesar 31.027 mAh Secara rumus kapasitas real sebuah powerbank dengan kapasitas 10.000 mAh Dengan total daya 37.000 mAh atau 37.000 mAh Itu adalah 7.400 mAh Ini jika kita tidak memperhitungkan variable lain Hanya rumus saja Namun karena ada banyak variable lain Misal operasional alat, suhu, dan lain-lain Angka yang diperoleh itu sebesar 6.000 mAh saja Seperti tadi yang saya sebutkan Kapasitas powerbank yang bisa dialirkan ke perangkat lain Di sini itu sebesar 6.111 mAh Bahkan ini pun masih lebih besar Dari angka rated power capacity yang dicantumkan di user manualnya Nah kalau di sini itu rated capacity-nya itu 5.800 mAh Ini rated capacity-nya itu 5.800 mAh Ini kalau saya tidak salah memahami ya 5.800 mAh itu kapasitas maksimal yang bisa dialirkan Dari powerbank ke perangkat yang diisi dayanya Berdasarkan estimasi dari pabriknya Dari produsen AUG Sedangkan berdasarkan data yang saya peroleh itu Besarnya kapasitas yang bisa dialirkan dari powerbank ke perangkat lain Yang lain itu sebesar 6.111 mAh Jadi masih lebih besar ya Daripada estimasi yang diberikan oleh AUG sendiri Untuk mendapatkan data yang lebih akurat Tentang kapasitas dan daya powerbank yang bisa dialirkan ke perangkat lain Saya juga mengambil data dari pengurasan isi daya powerbank menggunakan USB electronic load Nah jadi selain melakukan pengambilan data atau menguji powerbank dengan melakukan pengisian daya Saya juga melakukan pengurasan isi daya powerbank ini dengan menggunakan USB electronic load Dan hasilnya bisa dilihat di tabel ini Kapasitas powerbank AUG PPN83S yang bisa dialirkan ke USB electronic load adalah sebesar 5.969 mAh Dan voltase output powerbank termonitor sebesar 5V Nah data ini mendekati spesifikasi kapasitas powerbank yang tercantum di user manual ya Jadi berdasarkan data tersebut Bisa dikatakan powerbank ini memiliki kapasitas real yang sesuai dengan spesifikasi ya Kemudian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang performa powerbank ini di penggunaan real Bukan sesi pengambilan data Saya telah menggunakan powerbank ini untuk menjadi sumber daya portable selama beberapa minggu untuk HP Sony Xperia 5 Mark II ini Nah berdasarkan pengalaman bagi saya Baik self charging maupun pengisian daya itu bisa dikatakan cepat ya Untuk self charging tidak sampai 4 jam Powerbank bisa terisi penuh Padahal kalau dengan kecepatan normal itu bisa sampai 5-6 jam Kemudian untuk pengisian daya powerbank ini juga memberikan performa yang bagus Dalam waktu 1,5 jam baterai HP bisa terisi penuh Namun sebenarnya kita akan merasakan manfaat fitur pengisian cepat dari powerbank ini Itu saat kita sedang membutuhkan HP kita itu segera terisi penuh dayanya dalam waktu yang cepat Biasanya ini yang saya alami sih Saat masih di tempat kerja baterai HP sudah mau habis Sedangkan kerjaan masih banyak dan membutuhkan bantuan HP Untuk operasionalnya Nah saya merasakan manfaat dari fitur power delivery powerbank ini Di sini Dengan cukup melakukan pengisian daya selama 30 menit Baterai HP sudah bertambah 50% Nah dengan pola penggunaan seperti ini Powerbank ini bisa saya gunakan itu untuk 3-4 kali pengisian daya Bukan hanya 2 kali pengisian daya saja Karena saya menggunakannya hanya untuk mengisi daya baterai HP seperlunya saja Sampai 50% atau 60% tidak sampai penuh 100% Kalau bagi saya pribadi dengan preferensi penggunaan yang tadi saya sebutkan Powerbank AUK PBN83S ini recommended untuk dibeli Tapi tentunya saat harga flash sale ya Kalau semisal harga normal di luar harga flash sale Saya mungkin akan memilih powerbank yang lain Yang dengan harga tersebut sudah memiliki spesifikasi yang saya butuhkan Oke saya rasa cukup ya Pembahasan powerbank AUK PBN83S ini Jika ada pertanyaan, tanggapan, koreksi maupun apresiasi Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan juga kalau ada rekomendasi powerbank bagus yang sering nongol di flash sale Boleh disebutkan juga di kolom komentar Dari saya cukup Nyicip gadget undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya Nyicip powerbank yang beli di flash sale Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!